Baik, Yaris bisa tambahkan. Ya, jadi menambahkan tadi intinya buat saya dan ini proven gitu ya di semua bisnis, di semua stage itu kita harus terus berinovasi dan inovasi itu hasilnya nyata. Jadi kalau buat saya itu jangan kita launching honeymoon, salesnya bagus, terus kita nikmatin dulu salesnya, turun pas turun baru bikin inovasi kadang-kadang udah terlambat. Jadi sama kayak tadi kita harus senang belajar, kita juga harus senang berinovasi dan berinovasi itu selalu saya tanamkan bisa kita lakukan sesuai dengan anggaran kita. Kalau saya senangnya same budget, better impact gitu ya. Jadi budget yang ikutin aja, budget di stage launching, budget di stage udah growing gitu ya. Nah, itu yang seringkali dilupakan. Inovasi baru ingin dilakukan pada saat salesnya udah menurun. Tetap bisa, tapi sebenarnya agak terlambat gitu ya. Jadi kalau di dunia ekonomi ada rumusnya tuh sebenarnya sebelum dia turun itu kita terus berinovasi. Berinovasi pun ada inovasi biasa, ada inovasi yang radikal. Nah, sama tadi menambahkan poinnya Ben soal startup gitu ya. Buat saya karena saya senang belajar, gimana sih nih bisnis yang pakai funding-funding ini gitu ya. Istilahnya fokusnya ngejar growth, bukan ngejar profit. Nah, kita pelajarin tapi apa namanya syaratnya supaya kita tidak gulung tikar gitu ya. Ya, kita tetap harus ngejaga. Nah, ini karena lagi-lagi karena kuliahnya akuntansi ya. Kanan sama dengan kiri harus sama. Gak apa-apa, gak profit Bang Andi. Tapi setidaknya jangan loss gitu loh. Jadi kalau tiap tahun loss ini bahaya kan. Nah, jadi di era tersebut kalau saya ketemu dan saya juga menjalankan di Inspigo, saya bilang setidaknya penerimaan kalian sama dengan pengeluaran. Gak apa-apa deh, satu-satunya bisnis saya yang tidak mengejar profit yaitu bisnis digital startup. Tapi itu sebenarnya karena Yoris Sebastian sedang belajar. Gimana sih nih mainnya nih kasih duit jutaan dolar gitu kan. Saya bilang boleh pakai, tapi kanan sama dengan kiri. Jadi penerimaan harus sama dengan pengeluaran. Sehingga pada saat fundingnya tadi Ben bilang, fundingnya gak ada. Loh, kita cash flow positif. Hanya memang belum profit. Baik, kita berikan aplos ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.